Intro Halo adik-adik, bertemu lagi dalam bab pertidak samaan non-linear Diketahui pertidak samaan 3x plus 1 per x kurangi 4 lebih kecil dari 3 Dan 1 dikurangi 2x per 1 ditambah 2x lebih kecil sama dengan setengah Ditanya penyelesaian dari pertidak samaan ini ya Mari kita jawab Langkah 1 Kita cari dulu penyelesaian untuk 3x plus 1 per x kurangi 4 kurang dari 3 Nah agar ruas kanan menjadi 0 kita kurangi kedua ruas dengan 3 ya Jadi ini kurangi 3, ini kurangi 3 Kemudian 3x plus 1 per x kurangi 4 kurangi 3 lebih kecil dari 0 ya Kemudian 3 ini kita ubah ke dalam pecahan ya Jadi kita kalikan dengan penyebut yaitu x kurangi 4 per x kurangi 4 Lebih kecil dari 0 Ini bisa kita tulis 3x plus 1 negatif 3x negatif 3x negatif 3x negatif 4 plus 12 per x dikurangi 4 Lebih kecil dari 0 ya Kemudian 6 per x kurangi 4 Nah sisanya adalah plus 1 ditambah 12 Jadi 13 per x kurangi 4 lebih kecil dari 0 ya Nah kemudian di langkah kedua Langkah 2 Nah, lihat bahwa 13 per X kurangi 4 itu lebih kecil dari 0 Bentuknya adalah konstansa A per FX kurang dari 0 ya Maka himpunan penyelesaiannya adalah FX lebih kecil dari 0 ya Dimana FX-nya adalah X kurangi 4 Nah, jadi X kurangi 4 lebih kecil dari 0 X lebih kecil dari 4 ya Nah, kemudian Di langkah selanjutnya Yaitu langkah ketiga Kita mencari solusi untuk Pertidak samaan yang kedua ya Nah, pertidak samaan yang kedua adalah 1 dikurangi 2X per 1 ditambah 2X lebih kecil dari sama dengan setengah Nah, kita tulis 1 dikurangi 2X per 1 ditambah 2X lebih kecil sama dengan setengah ya Kita sederhanakan terlebih dahulu seperti biasa Agar waskanannya 0 maka kita kurangi dengan setengah ya 1 tambah 2X kurangi setengah lebih kecil dari sama dengan setengah kurangi setengah 1 kurangi 2X per 1 ditambah 2X kurangi setengah lebih kecil sama dengan 0 Kemudian Setengahnya kita kalikan dengan penyebut ini per penyebut ya Jadi, agar menjadi pecahan ya setengahnya Pecahan dengan penyebut yang sama Nah, jadi 1 dikurangi 2X per 1 ditambah 2X dikurangi setengah Dikali 1 ditambah 2X per 1 ditambah 2X lebih kecil sama dengan 0 Nah, ini 1 dikurangi 2X Nah, ini 1 dikurangi 2X Negatif setengah kali 1 negatif setengah ya Negatif setengah dikali 2X jadi negatif X ya Per 1 ditambah 2X lebih kecil sama dengan 0 Kemudian 1 dikurangi setengah, setengah negatif 2X kurangi X Negatif 3X per 1 ditambah 2X lebih kecil sama dengan 0 Kemudian Kita cari nilai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut ya Nah, kita punya Pembilangnya Sama dengan setengah, setengah dikurangi 3X per, eh sama dengan 0 maksud saya ya Jadi setengah sama dengan 3X, X nya sama dengan setengah per 3 Sama dengan 1 per 6 ya Kemudian untuk penyebut Penyebut 1 ditambah 2X sama dengan 0 2X sama dengan negatif 1 X nya sama dengan negatif setengah Nah, kemudian di langkah keempat Di langkah keempat Di langkah keempat Di sini tulis langkah Empat Kita buat Garis bilangan ya Garis bilangannya Kita punya negatif setengah Dan 1 per 6 Kita coba uji nilai X nya Antara negatif setengah dan 1 per 6 Kita coba X nya sama dengan 0 ya Jadi X nya sama dengan 0 Maka Setengah dikurangi 3X Setengah Oh, maaf Kita Warna kuning ya Setengah dikurangi 3X Per 1 ditambah 2X Ini sama dengan Setengah kurangi 0 Per 1 Itu ya jadi Sengah Nah, di sini positif Ini negatif Ini negatif Nyimpunan penyelesaiannya Adalah yang Kurang dari Sama dengan 0 ya Berarti Nyimpunan penyelesaiannya Adalah yang Negatif Nah, daerah sini ya Kemudian Kita cek Apakah X sama dengan Negatif setengah Masuk ke dalam Nyimpunan penyelesaian Jadi setengah Dikurangi 3 dikali Negatif setengah Jadi ditambah 3 per 2 ya Kemudian 1 plus 2 Kali X Nah Jadi Negatif 1 Ini Menjadi 2 per 0 Tidak masuk ya X nya Sama dengan Negatif setengah Ini terbuka Kemudian Apakah Ketika X nya Sama dengan 1 per 6 Masuk ke dalam Himpunan penyelesaian Jadi setengah Dikurangi 3 X Per 1 Ditambah 2 X Sama dengan Setengah 3 Dikali 1 per 6 Jadi Negatif Per 2 ya Per 1 Ditambah 2 per 6 Hasilnya adalah 0 ya Karena Sama dengan 0 Nah Kurang dari Sama dengan 0 Maka Masuk ya Masuk Daerah Himpunan Penyelesaian Nah Ini Tertutup Maka kita Tulis Himpunan Penyelesaian Penyelesaian Adalah X Dimana X nya Lebih kecil Dari Negatif Setengah Atau X nya Lebih besar Dari 1 per 6 Ya Di langkah Kelima Langkah Lima Kita Akan Menggabungkan Kedua Himpunan Penyelesaian Ya Himpunan Penyelesaian Yang pertama Tadi X nya Dimana X kurang Dari 4 Ya Nah Himpunan Penyelesaian Yang pertama Itu Adalah X kurang Dari 4 Nah Himpunan Penyelesaian Yang kedua Adalah X Dimana X nya Lebih kecil Dari Negatif Setengah Ini Sama Dengan Ya Oke Tertutup Atau X nya Lebih besar Sama Dengan 1 Per 6 Nah Seperti ini Kita Buat Garis Bilangannya Kita Punya Negatif Setengah Punya 1 Per 6 Kemudian Punya 4 X nya X nya Untuk Himpunan Penyelesaian Yang pertama Adalah Lebih kecil Dari 4 Maka Di daerah Sini Lebih kecil Dari 4 4 nya Tidak Masuk Kedalam Himpunan Penyelesaian Kemudian X nya Lebih kecil Dari Negatif Setengah X nya Lebih kecil Dari Negatif Setengah Nah Ini Juga Negatif Setengah Yang Tidak Masuk Ya Atau X nya Lebih besar Dari 1 Per 6 Lebih besar Sama Dengan 1 Per 6 Nah Maka Kita Dapat 2 Irisan Yang ini Tertutup Irisan Itu Adalah Yang Ini Kemudian Yang Ini Ya Jadi Himpunan Penyelesaiannya X Dimana X nya Lebih kecil Dari Negatif Setengah Atau X Lebih Besar Sama Dengan 1 Per 6 Dan Lebih Kecil Dari 4 Nah Gini Ya Jadi Kita Sudah Bisa Buat Kesimpulan Kesimpulannya Penyelesaian Dari Sistem PTPL Tersebut Adalah X Dimana X nya Lebih kecil Dari Negatif Setengah Atau X Lebih Besar Sama Dengan 1 Per 6 Dan Lebih Kecil Dari 4 Ya Mulai Dari 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 Terima kasih telah menonton!